Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini panen cabai budidaya cabai rumahan Alhamdulillah sangat bagus hasilnya ya ambil nih ambil ambil yang bagus-bagus ya yang merah hari ini panen ya ya buat nyampe sendiri buat nyambar sendiri apa-apa ada sekitar 100 pohon 100 pohon ya tuh buahnya tuh mantap lagi dipanen nama anak-anak ya tuh cabai kurang lebih berumur 4-6 bulan lah ini panen yang kedua ya Hai cuma media pot plastik dan ember-ember bekas hasilnya lumayan lah sini juga kita nyoba budidaya sawi dan bawang ya bawang Alhamdulillah sudah subur nunggu sekitar dua atau tiga bulan lagi lagi bersemangat untuk memanen gimana nopal hasilnya bagus bagus oke mantap buat bikin apa nih anopal cabai nyambel pecak pecel buat masak kecil banget merah tapi udah ambil nih cabainya nih oke baru dapet segini lanjut nggak apa-apa udah ini nopal dilewatin merah-merah banyak banget semua kali aja dapet tiga karung semua ambilin yang hijau buat makan ini buat makan gorengan banyak sekali dong nanti berumur nih 100 pohon nanam di belakang rumah ini pegawai-pegawai pemetik cabai petani karyawan tetap dari budidaya cabai rumahan itu dilewatin nopal banyak itu ibu-ibu yang punya cabai ya majikan yang punya cabai sedang berjemur biar tambah hitam sudah dua plastik tapi disitu aja buset banyak banget dong isinya buahnya ini jadi udah cabainya mantap merah cabai sangat pedas itu disebutnya cabai jabalai ini yang punya tanaman Bapak Rohmat gimana Bapak Rohmat oh iya kenapa Bapak Bungso ini cabainya sangat bagus ya Alhamdulillah ini saya menanam cabai ini dikasih subur ya dua hari sekali saya ini bisa panen dengan lahan yang minimal ini saya bisa menghasilkan 4-5 kg cabai Alhamdulillah Bapak Bungso oke lumayan ya buat tambah-tambahan lumayan apalagi harga cabai untuk saat ini per kilonya lumayan lah hampir Rp50.000 untuk satu kilonya ya mantap jadi bisa buat nama-nama beli dapur lah bumbu dapur lah kebutuhan dapur kayak silahkan Bapak Bapak kalau mau dilihat oke lanjut ini nanam apa Bapak? cabai cabai apa bawang-bawang ini ada bawang merah sama apa ini lengkuas kalau gak salah lengkuas ini ini bawang merah lengkuas dan juga bawang merah tapi ini masih proses pembibitan ya jadi masih belum ada panen belum ada hasil aduh maaf Bapak saya gak pakai baju iya gak apa-apa terlihat bulet ya oke ini mereka ini nih anak saya sama ponakan ini emang setiap dua hari sekali memanen cabai ini nah ini hasilnya cabainya emang cabainya lumayan pedas oke silahkan dilanjut oke Pak terima kasih baru dikit oke cabainya sangat jos mantap itu yang masih banyak yang kelewat gimana karyawan nih oke sekian liputan dari perkebunan cabai rumahan Bapak Rohmat dengan luas yang minimal tapi menghasilkan ini satu lagi tipsnya kalau menanam cabai harus di bawah pepohonan jadi gak tidak di terkena tidak langsung terkena sinar matahari karena gampang layu ini cabai baru berumur ya bisa tahan sampai dua tahun bahkan ada yang lima tahun nanti dikasih tipsnya di next video oleh Bapak Rohmat karena Bapak Rohmat sibuk jadi tidak bisa menemani jadi kita bikin ngawasin karyawannya saja ini yang sedang baru berapa pohon ini sudah banyak sekali mantap jangan sampai terlewat ya sayang nanti gak kemakan ibu bebel sedang memanen ibu bebel ini salah satu anak calon pengusaha cabai juga penerus dari Bapak Seno dan Bapak Rohmat banyak satu pohon banyak sekali ya kan mantap kan ini ada tips dan triknya agar satu pohon ini berbuah sangat banyak nanti di next video Bapak Rohmat atau Bapak Seno nanti akan menjelaskan bagaimana agar cabai berbuah banyak dan subur ibu ibu lady mengawasi saja dari belakang ibu lady tidak mau ikut ini gengsi jangan sampai terlewat dong nanti kan dua hari lagi merah lagi iyalah dua hari sekali panen mantap sekali ini ini biasa hasilnya dikirim ke pengepul di pasar di diambil dengan harga yang lumayan tinggi per kilo lumayan untuk budidaya rumah segini alhamdulillah lumayan dengan hasilnya sangat banyak karena perpohonnya itu buahnya banyak ya sangat meriut kalau kata bahasa sininya meriut kalau gak ngerti cari di kamus bahasa Indonesia ya kalau gak di bahasa Perancis meriut itu apa yang banyak tepal nanti kan mau dikirim ke luar negeri itu cabainya itu diimpor diimpor banyak banget sini lanjut satu pohon kecil satu pohon kecil segini buahnya sangat banyak ya segala bisa 20 ekor wah 20 ekor 20 biji 20 unit dia terdiri dari beberapa elemen biji serat serat cabai banyak banget lebih lah ini pohon sukecil ini banyak selalu satu pohon sukecil ini bisa menghasilkan buah yang sangat banyak 22 23 24 25 25 itu dua lagi mana itu ini nih di bawah itu tuh sama itu tuh ya iya jangan sampai ditinggal yang merah ini banyak sekali masih ya sini gak apa-apa pakai injek kan banyak yang mau beli bibit ya namanya berdaya rumahan ya bisa sendiri lah gak usah pakai bibit yang bagus terima kasih selamat menikmati yang banyak biasanya ini yang yang panen cabai ini sekitar 50 orang ini cuma 3 orang biasanya 50 orang yang ambil pada kemana pada cuti karyawannya 50 orangnya kewalahan saking banyaknya dari ini bakal buahnya bakal buah cabainya itu sangat banyak sekali ini sudah dipanen hampir 10 kali ini pohon bakal buahnya sangat banyak sekali karena disini adat rahasia dibalik banyaknya buah yang muncul di pohon cabai sangat semangat sekali ya bapak nopal oke sekian liputan dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1 2 1 2 1 2 2 3 2 4 5 7 6 7 7 9 10 10 14 15 15 15